Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas di jalur puncak menyusul adanya libur panjang akhir pekan ini. Rekayasa yang diterapkan polisi salah satunya adalah sistem ganjil genap mulai Jumat kemarin dan dipastikan akan berlangsung hingga Senin 16 September Hari Raya Maulid Nabi Muhammad. Selain itu, nantinya polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah tergantung dari jumlah atau volume kendaraan yang melewati kawasan puncak. Dan kita akan mengetahui informasi terkini bagaimana penerapan rekayasa lintas di sana sudah bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di pintu keluar tol Ciawi menuju kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat. Niko, selamat pagi apakah sudah terpantau kemacetan di sana dan kapan penerapan one way akan diberlakukan? Selamat pagi Andre dan juga saudara di kawasan exit tol Ciawi tempat saya melaporkan pada saat ini ini sudah terpantau antusiasme warga yang ingin berlibur di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat untuk menikmati long weekend Maulid Nabi Muhammad pada tanggal 14 hingga 16 September 2024 ini sudah terpantau padat merayap dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan apabila kita melihat ini kendaraan-kendaraan yang dikeluar lewat exit tol Ciawi ini merupakan kendaraan yang roda empat yang didominasi oleh kendaraan plat B atau plat B yang berasal dari Jabotabek seperti itu ya dan kemudian ada pun saat lantas Polres Bogor sendiri sudah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas yakni berupa one way atau sistem satu arah yang akan diberlakukan apabila berdasarkan pertimbangan pihak kepolisian apabila volume kendaraan yang melewati kawasan puncak ini akan dipredisi meningkat nanti baru akan diberlakukan one way lalu apabila menurut kepolisian ini belum mencapai volume kendaraan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian nanti belum diberlakukan one way lalu kemudian sistem ganjil genap yang telah diberlakukan pada Jumat kemarin yakni nanti akan diberlakukan sistem ganjil genap tersebut hingga akhir waktu libur panjang Maulid Nabi ini berakhir ini yakni pada tanggal 16 September tahun 2024 lalu apabila kendaraan-kendaraan yang kendaraan ganjil atau yang pada hari ini ingin melewati kawasan puncak nanti ini akan diputar balik di Simpang Gadok oleh pihak kepolisian lalu apabila kita melihat di sebelah kanan saya saudara ini selain ada one way dan juga sistem ganjil genap yang telah diberlakukan pihak kepolisian ini ada sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau sistem lawan arah yang nantinya kendaraan-kendaraan dari Jakarta ini akan diarahkan menuju jalan raya Sukabumi Bogor seperti itu dan nantinya ini akan dipertemukan di Simpang Gadok untuk nantinya masuk ke kawasan puncak sendiri dan saudara apabila Anda ingin berlibur di kawasan puncak dipastikan polisi juga memberikan imbauan kepada Anda bahwa kondisi kendaraan Anda harus prima dan juga kondisi tubuh Anda pun juga harus fit fit agar Anda bisa menikmati libur panjang akhir pekan dan juga Anda bisa selama sampai tujuan demikian Andre kembali ke studio baik terima kasih Niko penerapan one way akan diberlakukan secara situasional namun penerapan ganjil genap akan terus diberlakukan hingga nanti hari Senin akhir libur panjang selamat bertugas kembali Niko selamat menikmati